Cucaca buruk di musim liburan kali ini memang membuat kita waspada untuk melakukan kegiatan di luar ruangan. Tapi tenang, ada beberapa lokasi wisata dalam ruangan yang bisa Anda kunjungi bersama keluarga. Bagi Anda yang sedang berlibur di Pulau Dewata, ada Museum 3 Dimensi yang menawarkan beragam lukisan 3D yang sangat instagramable. Sebanyak 102 spot lukisan 3D yang ditampilkan di museum ini merupakan hasil karya masyarakat Bali. Mulai dari tema khas Bali, objek wisata luar negeri, hingga kartun untuk anak-anak. Kalau ke Bali sudah beberapa kali ya, cuma ke museum itu baru kali ini karena kan bareng sama anak-anak. Jadi ya mana aja sih kalau di sini karena indoor ya, jadi gak terpengaruh dengan iklim diluarkan lagi gak bersahabat. Pengunjung hanya perlu membayar 100 ribu rupiah per orang untuk bisa menikmati berbagai kegiatan so-foto sepuasnya di museum yang beralamat di Jalan Raya Puputan, Renon, dan Pasar Bali ini. Sementara itu jika Anda mengisi liburan di Jabodetabek, Anda bisa mengajak keluarga untuk menjajal wahana bermain indoor di Transstudio Cibubur, Jakarta Timur. Taman bermain ini menawarkan banyak wahana seru, mulai dari wave race, karusel, snow playground, formula kart, dan masih banyak lagi. Selain bermain, anak-anak juga bisa belajar di area Science Center. Untuk saat ini sih mungkin lebih safety di indoor ya, dan juga untuk edukasi buat anak-anak sih. Untuk bermain di sini Anda hanya perlu membayar 325 ribu rupiah per orang di masa liburan sekolah hingga 8 Januari mendatang. Tim Liputan, CNN Indonesia